Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Hampir mendekati pagi Jadi ini saya baru saja selesai ngasih makan bebek Pada saat jam setengah 12 Dan hampir sebentar lagi jam 12 Nah, ini dia Jadi sebagian sudah ada yang kenyang Ini habis saya kasih 2 ember setengah malam hari Dengan pakan pur atau BR Dicampur dengan dedak Dan perbandingannya adalah Masih sama 1 banding 2 Nah, ini tadi saya tambahin lagi Jadi totalnya itu 2 ember setengah Yang setengahnya ini masih ada Nah, ini dia Mungkin teman-teman banyak yang tanya ya Kenapa dikasih makan malam Tengah malam Nah, ada beberapa alasan Yang harus saya sampaikan kepada teman-teman saya Yang menonton video ini Khususnya untuk Kalian semua yang masih pemula Nah, jadi ada beberapa alasan Yang pertama Karena Untuk mempercepat Pembesaran Bebek itu sendiri Jadi kalau malam itu Wajib saya kasih makan Biar supaya Berat badannya itu Atau postur tubuhnya itu Sesuai dengan yang kita targetkan Nah, jadi Walaupun semuanya tidak sama Ada juga beberapa ekor yang masih kecil Tapi setidaknya 90% Pertumbuhannya itu merata Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini Setiap video yang saya upload Nah, untuk Cuaca Harap malam ini Sedikit agak gelap Karena ya memang malam Kebetulan memang lampunya lampu pijar Bukan lampu led Jadi dia agak remang-remang Kondisinya Nah, itu alasan pertama Kemudian Alasan kedua Biar supaya Bebek ini gak ribut Kalau tengah malam Nah, jadi Kebiasaan bebek itu Kalau lapar Dia pasti ribut Nah Jadi bebek ini Setiap dia lapar Pasti ribut Makhluk apapun Kalau lapar Pasti ribut Makanya Kalau kita manusia Yang punya akal dan pikiran Kalau Dia lapar ribut Berarti dia itu bebek Nah, demikian Nah, ini hanya Sekedar Apa aja ya Ilusi aja Ya, kalau yang merasa Ya Berarti dia bebek Kan gitu Nah Jadi bebek ini Kalau Tengah malam Karena kan bebek ini Dia tidur Nanti bangun Kalau dia kenyang Pasti tidur Kalau udah lapar Bangun Teriak-teriak Itu pasti Gak bisa dibungkiri Setiap bebek Pasti gitu Apalagi Kalau masih kecil Kemudian dia Masa pertumbuhan Pasti Membutuhkan Makanan yang cukup Untuk Supaya Badannya itu Berkembang Nah, demikian Jadi ya Seperti ini Kondisi Malam hari Ini sudah Hampir jam 12 Saya ngasih makan Jadi kebiasaan saya itu Setiap kali Ternak bebek Tidurnya itu Pasti larut malam Pasti telat Habis ngasih makan Bebek dulu Baru kita tidur Kalau enggak Ngasih makan bebek Nanti kita enggak bisa tidur Karena bebek-bebek ini Pasti Teriak-teriak Minta makan Nah, demikian Kemudian dari Penerangan juga Berpengaruh ya Karena dia Selalu terang Kemudian Pandangannya itu Bebas Kesana kemari Jadi dianggapnya Malam itu Juga siang Nah, demikian Beda kalau bebek yang Terbiasa dengan Cuaca yang gelap Eh, cuaca penerangan yang gelap Maka bebek itu Cenderung akan Diem aja Nah, itu tergantung kita sih Kalau mau ngasih penerangan Tapi kalau enggak dikasih penerangan Kasian juga Karena masih kecil-kecil Mereka juga butuh Suhu yang hangat Agar supaya tetap Press badannya Makanya Selalu terang Oleh sebab itu Makanannya itu Harus selalu Tersedia Nah, demikian Kemudian Kalau Malam Memang Malam itu Jam istirahat ya Jam istirahat Kemudian jam-jamnya Pertumbuhan Jadi bebek itu Tumbuhnya itu Di malam hari Jadi kalau malam Tetap kita kasih asupan Makanan yang bergizi Maka bebek juga Akan tumbuh Besar Bisa kalian bandingkan Bebek yang malam Dikasih makan Dengan bebek yang Siang hari aja Dikasih makan Pertumbuhannya pasti beda Itu enggak bisa dipungkiri Karena sudah Saya buktikan sendiri Kalau bebek dikasih Makannya siang aja Pasti beda Pertumbuhannya dengan Yang malam hari Dikasih makan Ya tentu beda Karena Jumlah makannya Lebih banyak Kalau malam Dikasih makan Nah, demikian Ya memang Agak repot memang Kerjanya Ya sepertilah Seperti yang saya lakukan ini Tengah malam Orang-orang masih istirahat Kita masih Dikanang bebek Nah, gitu Padahal Biasanya saya Kalau enggak ternak bebek itu Jam 9 Jam 9 Paling lama itu Jam 10 Pasti saya udah tidur Tapi kalau ternak bebek ini Ya ditahankan dulu Begadang Ya, kalau Sambil menunggu waktu Ya nonton-nonton video Di Youtube Atau nonton TV Atau Dolan dulu sama teman-teman Kumpul Ya biasanya itu Pokoknya waktunya Tengah malam pulang Dan Ngasih makan bebek Nah, untuk minum Demikian juga Kalau seandainya habis Ya kita isi lagi Kebetulan ini masih ada Sengaja saya stok Buat banyak Biar supaya malam Enggak paling isi lagi Nah, demikian Nah, ini sepertinya Bebeknya udah mulai Kenyang semua Walaupun masih ada Beberapa ekor Yang masih makan Nah, ini Ini nanti kalau Seandainya Bebek-bebek ini bangun Pasti dimakan lagi Nah, ini sengaja saya lebihkan Supaya yang Makannya itu Enggak kebagian Dia mendapatkan Jatahnya sendiri Jadi insya Allah ini Nanti dua hari lagi Kami lepas ke sawah Dua hari lagi Targetnya kemarin Umur 15 hari Tapi sepertinya ini Enggak sampai 15 hari Nanti udah Kita lepas ke sawah Dan ini nanti Kami bawa Menggunakan mobil Seperti biasa Dan kebetulan ini Jaraknya memang Cukup jauh Dari rumah saya Ke lokasi Sekitar 1 jam setengah Kalau kalian Orang Sumatera Mungkin Tahu di daerah Indrapura Nah, di daerah sana Nanti saya akan Lepas ini Kebetulan ini memang Berpartner Sama temen Temen saya Bro Suandi Nenggolan Orang kita batak Tapi orangnya baik Baik hati Nah, itu dia Nah, Bob Bebeknya Ketakutan Eneng ngopo ini Oke, guys Cukup sekini dulu Video saya ini Ya, mudah-mudahan Selamat Sampai Besar Nggak ada kendala apa-apa Dan Alhamdulillah Merugikan kita Mati 4 ekor Sangat disayangkan Tapi ya setelah itu Alhamdulillah Anak-anak itu Bisa ngerti Karena kita Ngasih pengertian Jadi kalau Anak-anak itu Nggak perlu dimarah-marah Nggak perlu dimaki-maki Cukup kasih pengertian Cukup kasih pengertian Atau Ancamannya Nanti Nanti Kalian saya laporkan Polisi Pasti takut itu Padahal kenyataannya Nggak Ya, hanya sekedar Gertaan aja Yang penting Jangan dilukai Jangan dipukul Nah, demikian Oke, guys Saya mau istirahat dulu Sampai ketemu di episode selanjutnya Saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Jawaban saya ini Dibaca oleh Didengar oleh Teman-teman yang Bertanya selama ini Bye